Oke teman-teman, balik lagi sama Baravi nih Oke, jadi disini Honkai Star Rail sudah update versi teman-teman ke versi 2.3 Dan disini Firefly juga sudah rilis ya Jadi Baravi mau nyobain nih untuk gameplaynya Firefly Dan juga sekalian mau nyobain untuk gacha Firefly ya Oke, tapi sebelum itu kita claim-claimin dulu ya Reward dari maintenance segala macemnya nih Pertama-tama ada kode rhythm baru teman-teman Yang seperti biasa bakal Baravi taruh di deskripsi ya untuk kodenya nih Ini untuk kodenya, langsung aja kita tukarin dan kita claim nih Nah, kita bisa dapet 650 Stellar Jet ya 600 dari maintenance dan juga 50 Stellar Jet dari kode rhythm yang tadi Lalu kita claim untuk Trailblazer Harmony gratisnya nih ya teman-teman Lumayan nih bisa dapet Eidolon ini ya Buat yang udah punya MC Harmony Tapi buat yang belum dapet MC Harmony ini Langsung dapet karakter gratis ya, lumayan lah Lalu kita claim juga untuk reward login hariannya ya nih Lumayan banget nih Nah ini dia untuk trialnya si Firefly ya Langsung aja kita coba untuk gameplaynya nih Oke, Firefly ultimate membuat karakter bertransformasi dan memperoleh kemampuan baru Saat bertransformasi, kekuatan brick dan brick damage meningkat pesat Menambahkan fire weakness pada musuh Oke, kita lihat dulu untuk stat-statnya nih ya Hmm, mari kita cek Untuk crit rate-nya ada di 14%, crit damage-nya ada di 69% Dan untuk brick effect-nya ada di 264% Ya emang paling penting untuk Firefly ini di brick effect-nya ya teman-teman Jadi walaupun crit rate ratio-nya ini agak ya kecil lah ya Tapi no problem lah Oke, kita cek untuk laikun-nya Di sini menggunakan laikun signature-nya ya teman-teman Di sini laikun signature-nya akan meningkatkan 60% brick effect pengguna Dan saat pengguna mengakibatkan brick damage pada target musuh Maka akan membuat musuh memasuki status rotet ya Yang dimana status rotet ini bisa sampai 2 giliran teman-teman Dan ketika musuh memasuki status rotet ini Maka brick damage yang diterima akan meningkat ya Dan juga di sini speed target juga akan berkurang sampai 20% teman-teman Wow, ini gokil banget sih ya Untuk trash-nya di sini masih level 8 ya teman-teman Coba kita lihat untuk trash yang pertama di sini Saat berstatus complete combustion Jika brick effect same lebih dari atau sama dengan 200-360% Maka setelah menyerang target musuh yang berstatus weakness Break akan mengonversi pengurangan toughness dari serangan kali ini Menjadi 1x 35% sampai 50% super brick damage Wow, gila Jadi lebih tinggi lagi ya Untuk trash yang kedua di sini Saat dalam status complete combustion Menyerang musuh yang tidak memiliki fire weakness Juga dapat mengakibatkan pengurangan toughness Yang efek pengurangan toughness-nya adalah 55% Dari pengurangan toughness asli kemampuan Wah, jadi walaupun musuh tidak memiliki fire weakness Tetap bisa berkurang ini ya Untuk toughness-nya teman-teman Walaupun pengurangan toughness-nya hanya 55% ya Hanya setengah dari pengurangan toughness yang aslinya teman-teman Dan untuk trash yang ketiga Jika attack same lebih dari 1800 Maka untuk setiap 10 attack yang berlebih Akan meningkatkan 0,8% brick effect Oke, jadi attack yang berlebih dari same di sini Akan dikonversi menjadi brick effect ya Jadi makin lebih tinggi lagi nih damage brick effect-nya ya Untuk reliknya, wah disini menggunakan relik baru ini ya Set relik baru dan juga set planar baru nih Yang emang udah best option untuk si Firefly ya ini ya Nggak usah ditanya lagi Untuk idolnya disini tentu saja E0 ya tenun Oke, coba kita baca-baca dulu ini ya Untuk skill-skillnya mulai dari tekniknya dulu deh Untuk tekniknya Firefly disini Melompat ke udara dan bergerak dengan bebas selama 5 detik Melancarkan plunging attack selama periode tersebut dapat mengakhiri waktu gerak bebas lebih awal Setelah waktu gerak bebas berakhir Sam akan turun dan segera menyerang semua musuh dalam jangkauan tertentu Saat setiap gelombang pertempuran dimulai Akan menambahkan Fire Weakness pada seluruh musuh Berlangsung selama 2 giliran Setelahnya akan mengakibatkan Fire Damage sebesar 200% Dari attack-nya Sam kepada seluruh musuh ya Untuk basic attack versi normalnya sama seperti kebanyakan karakter ya Mengakibatkan Fire Damage kepada satu musuh yang ditargetkan Untuk skill-nya pada mode normal mengonsumsi HP sebesar 40% max HP Sam Dan memulihkan energi dalam jumlah tetap sebesar 57% dari max energi Sam Serta mengakibatkan Fire Damage sebesar 175% attack Sam pada satu musuh yang ditargetkan Jika HP saat ini tidak cukup Maka HP Sam saat ini akan berkurang hingga 1 saat melancarkan skill ini Membuat aksi Sam yang berikutnya didahulukan sebesar 25% Untuk talentnya semakin rendah HP maka semakin rendah damage yang diterima Saat HP kurang dari atau sama dengan 20% Maka efek pengurangan damage akan mencapai nilai maksimum Maksimal berkurang hingga 35% Saat dalam status Complete Combustion Efek pengurangan damage ini akan selalu dalam nilai maksimal Dan efek resisten akan meningkat sampai 25% Saat pertemuan dimulai jika energi kurang dari 50% Maka akan memulihkan energi hingga 50% Saat energi pulih hingga batas maksimal akan menghapus semua efek debuff pada Sam Wah ini talentnya bikin si Firefly jadi tanky banget sih ini ya Untuk talentnya ini Apalagi talentnya ini juga bisa ngilangin efek debuff loh Wow gokil banget Untuk ultimatenya memasuki status Complete Combustion Mendahulukan aksi diri sendiri sebesar 100% Serta memperoleh Ehans Basic Attack dan juga Ehans Kill Saat dalam status Complete Combustion Speed meningkat 52% Selain itu saat melancarkan Ehans Basic Attack atau Ehans Kill Weakness Break efisiensi dirinya meningkat 50% Dan break damage yang diterima target musuh yang diakibatkan Sam Meningkat 17,5% Belangsung hingga serangan kali ini berakhir Hitung mundur Complete Combustion akan muncul di susunan aksi Dan status Complete Combustion Sam akan dihapus saat giliran hitung mundur dimulai Hitung mundur memiliki speed tetap sebesar 70 Sam yang berstatus Complete Combustion tidak dapat melancarkan ultimate Ya intinya dari ultimatenya si Firefly ini akan mendapatkan pendahuluan aksi ya teman-teman Dan juga Basic Attack dan juga skillnya akan terehance ini ya Jadi berubah untuk skill dan juga Basic Attacknya ini ya Coba kita baca untuk Ehans Basic Attacknya ya Memulihkan HP sebesar 20% Max HP Sam Mengakibatkan Fire Damage sebesar 180% dari attack Sam pada satu musuh yang ditargetkan Oke jadi untuk Basic Attacknya tetap ya untuk satu target Dan bisa memulihkan HP juga ini Untuk Ehans Skillnya memulihkan HP sebesar 25% Max HP Sam Menambahkan Fire Weakness pada satu musuh yang ditargetkan Berlangsung selama 2 giliran mengakibatkan Fire Damage sebesar 0,2 dikali Break Effect plus 175% ya dari attacknya Sam pada target tersebut dan di saat bersamaan mengakibatkan Fire Damage sebesar 0,1 dikali Break Effect terus ditambah 87,5% dari attacknya Sam kepada semua musuh di sekitar target Maksimal menghitung hingga 360% Break Effect Wah ini cukup ribet ya untuk skillnya ini ya Untuk Ehans Skillnya teman-teman Oke langsung aja kita test draft ya teman-teman Untuk gameplaynya nih Oke kita pake dulu untuk tekniknya Ini katanya bisa kayak pelajing gitu ya Oke oke gini ya Lompat dia Turun lagi Nah ini dia untuk pelajingnya nih Apa ini? Firefly dapat melancarkan teknik untuk melompat ke udara dan bergerak dengan bebas Oke setelah waktu bergerak bebas selesai atau setelah menekan tombol teknik lagi Firefly akan menggunakan pelajingan tech miliknya untuk menyerang musuh dalam jangkauan teknik dan menambahkan Fire Weakness pada mereka Hmm oke langsung aja kita coba ke musuh ini ya Kita lompat teman-teman What? Lalu kita turun Boom Ini seharusnya musuhnya langsung terkena Fire Damage semua ya Uh langsung mati dong Wow dan dia dapet Fire Weakness ya Langsung terimplai ini Fire Weaknessnya Nah ini ya Fire Weakness tambahan Terkena Fire Weakness tambahan dari tekniknya si Firefly Oke langsung aja deh Kita kalahin ini ya Coba basic attack Uh langsung mati dong Oke Lagi 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 Kita ke musuh berikutnya Oke ini dia Langsung Yuk Kita lompat pelajing attack Boom Satisfying banget Ajar Oke Kita mulai dari Gallagher ya Oke Kita ultimate Hmm oke kita pake Samnya Kita basic attack dulu kali ya Yaitu basic attack normalnya Sekarang enhance basic attacknya si Gallagher Oke MC Harmony Pake skillnya Oke kita ultimate Pela Boleh kali ya Kita skill disini Habis itu ultimate Kita kurangi defensenya Uh aduh Hmm Kita basic attack lagi Kita pake kali ya Untuk skillnya ini Kita Kurangin HP kita ya Tenon ya Oke Ultimatenya sudah bisa dipake ini Fireflynya kita coba ubah mode ke Yang punya sayap ya Tenon ya Oke ini mode awakeningnya sudah Kita pake skill MC Harmony lagi Oke Super break Nah disini Untuk Fireflynya Pendapat pendahuluan aksi ya Tenon ya Nah ini setelah kita pake ultimatenya Si Firefly atau Sam masuk ke mode Complete Combustion ya Yang dimana disini Basic attack dan juga skillnya Terehance Tenon Dan dia juga mendapatkan peningkatan Di weakness break efisiensinya ini ya Dan dia juga membuat Break damage yang diterima target musuh Jadi meningkat ini ya Efek resistennya juga meningkat Speednya bahkan juga meningkat 52 tenon Nih kita coba mulai dari Ya basic attack dulu kali ya Kita healing healing dikit nih Dari basic attack Uh oke 88 Kita kurangin lagi ini Pake A single targetnya si Pela ya Oke Defnya berkurang Kita pake Blast attack dari Skillnya ini ya Hand skillnya nih Wah gila Wah gila Sakit banget tadi 300 ribu Hmm Oke kita basic attack disini Kita skill lagi Ultimate lagi Oke Langsung aja kita Blast attack Tapi tinggal satu ya Atau kita Ya Basic attack aja lah ya Eh basic attack aja lah Uh Itu basic attack Dari aja Udah sakit banget Oke temen itu deh ya Untuk gameplay si Firefly Atau Sam Wah gila Untuk gameplaynya sih Seru banget ya Apalagi main super brick tenon Satisfying banget Dan untuk animasi juga Nggak kalah gokil ya Si Firefly Jadi langsung aja deh Kita gacauin ya Disini Barfi sudah sediain MC Harmony Ada Kafka Ada Blade Sama Silverwolf nih Sudah ditunggu dengan Anggota Stellarone Hunter Yang lain nih Jadi langsung aja ya Kita jemput Untuk Fireflynya nih Untuk PT Barfi Disini Barfi ada di PT 50 Ini ya Nih Robin terakhir tenon Hmm Oke jadi 50-50 ini ya Barfi nih Oke langsung aja Kita gacauin ya Sepuluh pull pertama Let's go Oke ini PT 60 ya Masih belum Ayo Barfi pengen Dapet si Gallagher sih ya Pengen E6 lah Kalau bisa lah Oke Laikun Ayo dong Dapet Gallagher dong Laikun lagi Mana ini Astaga Dapet Laikun juga dong Wow Pertanda buruk ini Pertanda buruk ini Oke lanjut Ini PT 70 Oke masih belum becah Ayo Ayo Gallagher Gallagher Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Tujuh Oke Dapet Misha Atau non Duh mana ini Gallaghernya Nggak balik Ganjar Pada Barfi pengen banget E6 Oke ini seharusnya Sudah masuk Soft PT ya Tenun ya Hmm Satu-satu Atau langsung Geber 10 ya Hmm Langsung Geber aja lah ya Langsung Geber aja deh Sekalian Oke Pecah nih Tenun Semoga aja Barfi bisa menang Fifty-fifty Ini ya Oke Kuning-kuning Oke Ini 71 72 73 74 75 Oke Ini masuk Soft PT ini ya 76 77 Aduh Wah Dapet Bro Nya Tenun Astaga Red off Tapi Red off Nya Bagus Dapet Bro Nya Wah Tapi Aduh Gimana Ini Istri Tidak Pulang Tenun Aduh Wah 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 Ya Aduh Firefly Nggak pulang Ini Aduh Gas lagi Aja Gas Aja Ini Resource Sampai Abis Ya Oke Kita Mulai Dari 10 Lagi Ini Oke Nggak Pecah Lusah Sini PT Reset Oke At least Gallagher Don Please Ayo Ayo Gallagher Keluarlah Aduh Suyi Lagi Aduh Mana Gallagher Nih Nggak Mau pulang Oke Next Lagi Wah Nggak Pecah Lung Nggak Pecah Lung Ayo Gallagher Lung Itu Dua Tiga Ah Gitu Dong Gallagher Balik Oke Tapi Baru Satu Ini Yang Pulang Astaga Masih Kurang Banyak Oke Sekarang Ada 500 Ini Kurang Nggak Oke Jadi Barusan Barna Abis Ngeconverse Stellar Jet Dan Juga Ngambil Beberapa Tiket Jadi Bisa Sepuluh Pull Lagi Semoga Aja Ada Harapan Pecah Walaupun Piti Kecil Oke Langsung Aja Last Pull Terakhir Kita Apakah Ada Kajaiban Wah Deng Bintang Empat Ternyata Ayo Galagher Lagi Oke Satu Dua Oke Suyi Suyi Lagi Ini Seharusnya Waduh Suyi Lagi Udah Enem Pak Astaga Ini Mana Galagher Nya Oke Double Suyi Dem Tidak Mau pulang Ternyata Oke Nggak Dapet Firefly Kita Dapetnya E1 Brown Ya Sudahlah Aduh Agak Kecewa Tapi Mau Gimana Lagi Oke Itu Daya Untuk Gameplay Dan Gacha Firefly Atau Sem Aduh Agak Disayangkan Firefly Nya Nggak Pulang Yang Pulang Malah Brown E1 Tapi Yaudahlah Masih Jauh Juga Untuk Bannernya Masih Ada Dua Mingguan Bisa Nanti Barnafi Kejar Lewat Event Sama Tadi Ada Game Mode Baru Baru Barnafi Baru 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 Sekitu Untuk Video Kali Ini Gimana Kira Kira Kalian Sudah Gacha Firefly Dan Apakah Dapet Coba Tunggu Mentor Dan Sampai Juga Di Video Video Kami Berikutnya Bye Bye Terima